TV kejepit ini rumah kamu kok rumah Friseo pintu doang tadi saya denger dokter teriak ini kejepit tapi kan kejepit-kejepit kamu keluarnya dari sini juga ini rumah saya kan dokter yaudah sih ya rumah-rumah juga ya setelah dia mau keluar yang mana kenapa ini dokter ini kejepit tangan nah pemirsa bukan begitu cara menangani tangan kejepit maaf maaf jari tangan sama jari kaki ini terkadang beresiko dikarenakan kecerobohan itu beresiko terjepit seperti situasi tadi biasanya tangan yang terjepit ini akan menimbulkan rasa pertama peri nyuri, kemudian nyut-nyut bahkan bernanah bener bu? saya akan memberikan pertolongan pertama saat tangan atau jari anda terjepit yuk Friseo kita ke meja ini gimana cara menangani pertolongan pertama pada tangan terjepit ya misalnya ini nih di tangan nih tadi tangan saya ya ini pertamanya membiru nyeri nanti lama-lama nanah kalau sudah nanah penanganannya seperti apa biasanya ini kondisi kalau tangan bernanah akibat terjepit ini karena penanganan yang keliru dan biasanya nanah ini muncul satu atau dua hari setelah tragedi coba bagaimana disini saya bantu dok nah nanah ini coba ini kita tunjukin nanahnya digunting iyo nanahnya di tuh kan di bawah tadi kalau sudah terjadi seperti ini ya keluar nanah ini sebaiknya sudah harus dibawa ke dokter untuk diberikan antibiotik atau penanganan yang lebih tepat ya karena bisa aja pada lokasi tertentu seperti pada kuku ini mengakibatkan cantengan oh cantengan kuku malah rusak jatuh-jatuhnya ya nah ini penanganan pertama kedua misalkan jari yang terjepit tadi itu ada luka terbuka misalnya ada robek disini ya tapi tergantung lukanya juga lukanya tuh luas atau kecil kalau lukanya masih kecil cukup dengan menyiram pada air yang mengalir dibersihkan disiram kemudian ditutup sama perban sama kasas air hangat atau air dingin air yang mengalir atau dengan menggunakan air garam yang steril atau ada tuh di apotek dijual ya kemudian dibungkus ya biar darahnya tidak keluar lalu dibiarkan selama 15 menit ya dibiarkan selama 15 menit kalau perdaraannya masih terjadi ini saatnya untuk dibawa ke dokter ya karena ada harus sesuatu yang diperbaiki kadang-kadang sil ya dari tangan terjepit atau jari-jari terjepit ini kadang-kadang ada perubahan posisi itu saking ekstrimnya terjepitnya tidak hanya pintu jadi patah gitu? ya bisa kadang-kadang untuk pekerja berat patah atau apa terjepit jangan mencoba atau berusaha untuk memperbaiki gangguan posisi atau kelainan posisi tadi ini juga harus dibawa ke dokter dan yang terakhir kalau tidak ada luka nggak ada nanang nggak ada perubahan posisi anak nyeri aja untuk pertolongan pertama sekali cukup dengan setelah dibersihkan bisa di air es nah ini untuk memberikan rasa kelegaan di kompres dengan es ya kompres aja sesering mungkin tapi kalau